Kitab Bilangan, Pasal 5 Peraturan tentang Kebersihan Tuhan berkata kepada Musa, Perintahkanlah kepada orang Israel untuk mengusir dari perkemahan setiap orang yang tidak bersih, yang mempunyai penyakit kusta, yang mengeluarkan lelehan, dan yang menyentuh jenazah orang mati. Apakah laki-laki atau perempuan? Kamu harus mengusirnya keluar, sehingga mereka tidak menimbulkan penyakit. Aku tinggal di tengah-tengahmu dalam perkemahanmu. Orang Israel melakukannya dan mengusir mereka keluar perkemahan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Pembayaran atas perbuatan yang salah Tuhan berkata kepada Musa, Beritahukan kepada orang Israel. Mungkin orang berbuat kesalahan terhadap yang lain. Bila ia melakukan itu, ia sungguh-sungguh berdosa terhadap Allah. Jadi, ia berdosa dengan melakukan yang salah. Ia harus mengakui kesalahan itu. Ia harus membayarnya secara penuh, ditambah seperlima kepada siapa ia bersalah. Mungkin saja orang itu sudah mati dan tidak ada keluarga dekatnya. Uang tebusan itu diserahkan kepada Tuhan dan menjadi milik imam. Imam itu harus mengorbankan seekor domba jantan untuk membuat orang itu bersih. Domba jantan itu dikorbankan untuk menutup dosanya. Tetapi imam menerima sisa dari pembayaran itu. Jika ada di antara kamu orang Israel memberikan persembahan khusus kepada Allah, imam yang menerimanya dapat memilikinya. Ia tidak harus memberikan persembahan khusus jika ia melakukannya. Pemberian itu menjadi miliknya. Suami yang cemburu Dan Tuhan berkata kepada Musa, beritahukan kepada orang Israel hal ini. Mungkin istri seseorang tidak setia terhadapnya. Mungkin dia melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki lain dan merahasiakannya terhadap suaminya. Dan tidak ada orang yang memberitahukannya kepadanya bahwa istrinya telah melakukan dosa itu. Suaminya bisa saja tidak mengetahui hal itu dan perempuan itu tidak mengatakan hal itu kepadanya. Tetapi suaminya bisa saja mulai curiga bahwa istrinya telah menyeleweng. Ia mungkin cemburu terhadap istrinya. Ia mulai yakin bahwa istrinya tidak lagi bersih dan tidak setia kepadanya. Jika hal itu terjadi, ia harus membawa istrinya kepada imam dan membawa persembahan 2,2 liter tepung gandum. Ia tidak mencurahkan minyak atau kemenyan ke atas tepung itu. Tepung gandum itu adalah kurban sajian bagi Tuhan yang diberikan karena suami cemburu. Kurban itu menunjukkan bahwa dia menyangka istrinya tidak setia padanya. imam membawa perempuan itu berdiri di hadapan Tuhan. Sesudah itu, imam mengambil air kudus ke dalam kendi tanah liat. Ia mengambil sedikit debu yang ada di lantai kemah suci ke dalam air. Ia memaksa perempuan itu berdiri di hadapan Tuhan dan imam mengusutkan rambutnya dan meletakkan kurban sajian ke tangannya. Itulah tepung gandum yang dibawa suaminya karena dia jemburu. Pada saat yang sama, ia memegang periuk tanah liat yang berisi air kudus. Itulah air yang membawa kutukan bagi perempuan itu. Kemudian imam mendesak perempuan itu membuat janji untuk mengatakan yang sebenarnya dan dia berkata kepada perempuan itu, Jika tidak ada laki-laki yang mengadakan hubungan suami-istri dengan engkau dan jika engkau tidak menyeleweng dari suamimu, air yang mendatangkan kesulitan itu tidak akan menyakitimu. Jika engkau menyeleweng terhadap suamimu, engkau telah mengadakan hubungan suami-istri dengan laki-laki lain. Engkau tidak bersih. Jika hal itu benar, engkau akan mengalami banyak kesulitan bila engkau minum air ini. Engkau tidak dapat mempunyai anak. Dan jika engkau sedang mengandung sekarang, anak itu akan mati. Dan Tuhan membuat umatmu meninggalkan engkau dan mengatakan hal yang jahat tentang engkau. Imam mengatakan kepada perempuan itu supaya ia berjanji kepada Tuhan. Dia harus setuju yang jahat akan terjadi padanya jika ia berdosta. Imam mengatakan, Engkau harus minum air yang mendatangkan kesulitan. Jika engkau telah berdosa, engkau tidak dapat melahirkan anak. Dan bila engkau mempunyai anak, ia mati sebelum lahir. Perempuan itu harus mengatakan, Aku setuju dengan perkataanmu. Imam menulis peringatan itu pada sebuah gulungan lalu menghapusnya dalam air. Kemudian perempuan itu harus meminum air yang mengandung kutukan dan air itu memasuki tubuhnya. Dan jika ia bersalah, maka ia akan sangat menderita. Imam mengambil dari tangan perempuan itu kurban sajian, kurban kecemburuan, dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan serta membawanya ke mezbah. Imam mengambil segenggam dari sajian itu dan membakarnya di atas mezbah. Sesudah itu, ia menyuruh perempuan itu minum air itu. Jika perempuan itu berdosa terhadap suaminya, air itu menimbulkan kesulitan baginya. Air itu masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya sangat menderita. Bila ada anak dalam kandungannya, anak itu mati sebelum melahir. Dan dia tidak dapat lagi melahirkan anak. Jika perempuan itu tidak menjemarkan dirinya dan masih bersih, ia dinyatakan tidak bersalah oleh Imam dan dia menjadi normal dan dapat melahirkan anak. Itulah peraturan tentang kecemburuan yang harus kamu katakan bila seorang perempuan menyeleweng dari suaminya selama ia masih menjadi istri laki-laki itu. Atau jika seorang suami menjadi cemburu dan curiga terhadap istrinya karena menyeleweng dari dia, inilah yang harus dilakukannya. Imam mengatakan kepada perempuan itu berdiri di hadapan Tuhan dan Imam melakukan semua hal itu. Itulah hukumnya. Suami itu tidak bersalah dengan melakukan sesuatu yang salah. Tetapi perempuan menderita jika ia berdosa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.